Pembersah baru satu hari lalu, Jubir PKS Ahmad Mabruri menyatakan mengusung Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Hari ini DPP PKS secara resmi mengumumkan mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai pasangan bakal cagup dan cawagup Jakarta. Tarik ulur dukungan PKS terhadap Anies Baswedan di Pilkada Jakarta membuat PDI Perjuangan angkat bicara. Dan menegaskan tanpa PKS, PDI Perjuangan pun bisa bersama PKS, bisa bersama PKB mengusung Anies. Manuver politik apa yang sebenarnya tengah terjadi? Kami akan membahasnya bersama dengan politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, jurubicara PKS Pimpin Sopian, relawan Anies Baswedan, Geis Khalifa, dan analis komunikasi politik Henry Satrio. Selamat sore abang-abang, terima kasih sudah bergabung di Prime Time News hari ini. Saya akan langsung ke Kang Pimpin. Kang Pimpin, baru kemarin ini, jurubir PKS Ahmad Mabruri menyatakan mengusung Sohibul Iman sebagai bakal cagup Jakarta. Hari ini, DPP PKS secara resmi mengumumkan pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Ada apa sebenarnya dengan PKS, Kang Pimpin? Apakah pernyataan kemarin lewat jurubir Anda itu blunder? Kemudian setelah menuai respon beragam, makanya PKS buru-buru berubah haluan lagi dengan tetap mengusung Anies sebagai bakal cagup? Ya, Mbak Zilfi, saya kira apa yang disampaikan oleh Bang Mabruri kemarin adalah salah satu aspirasi yang disampaikan oleh DPW PKS Jakarta yang sebelumnya memang menyampaikan baru satu nama dan kemudian ada nama kedua ya selain Pak Anies Baswedan, DPW DKI juga mengusulkan nama Pak Sohibul Iman. Jadi ketika itu disampaikan, memang itu sudah disampaikan dan kemudian pimpinan PKS tentu memutuskan ya siapa kira-kira yang cocok, yang punya peluang menang yang besar dan kira-kira bisa diterima oleh calon mitra koalisi kami. Jadi setelah mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak ya dari para tokoh ya, para pendukung struktur PKS dan juga masyarakat dan akhirnya juga termasuk kami setelah silaturahim dengan Bang Surya Paloh di Nasdem Tower dan juga berkomunikasi secara online dengan beberapa mitra koalisi kita ke depan maka kami memutuskan bahwa Pak Anies dan Sohibul Iman atau kami singkat sebagai aman ini insya Allah akan membawa kemenangan ke depan dan yang lebih penting adalah kami merasa bahwa penerimaan Pak Sohibul Iman ternyata cukup baik di kalangan para politisi, ini luar biasa Pak Sohibul Iman diterima oleh para kalangan elit partai dan juga diterima oleh masyarakat grassroots di bawah, ini yang luar biasa dan kami ingin ada sisa waktu kurang lebih 150 hari waktu yang tidak lama ini akan dioptimalkan sebaik-baiknya oleh struktur kader PKS serelawan untuk memasarkan aman ke pelosok-pelosok yang ada di Jakarta dan kami juga sempat bertemu dengan Pak Anies Baswedan dan beliau sangat respect dengan sikap tegas cepat yang dilakukan oleh PKS untuk memutuskan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI ke depan Oke, saya coba tanya ke Pak Geis Pak Geis, bagaimana relawan Anies menyikapi PKS yang akhirnya sudah resmi ini mengusung Anies Baswedan dan tidak cuma Anies, bahkan sudah ada paket aman Anies Sohibul Iman Ya, terima kasih Kalau dari kita ya, kita dengan apa yang terjadi hari ini itu patut kita syukuri karena dengan demikian jelaslah PKS mengusung Pak Anies Baswedan dan Sohibul Iman Tentu saja dalam konteks pemilihan Cagup dan Cawagup, otoritasnya ada di partai dan kita sangat berharap komunikasi antara PKS, PKB, NASDEM juga PDIP akan berlangsung dengan mulus, dengan baik dan nanti pada saat diputuskan dengan siapa Cawagupnya tentu kita akan gerak saja tetapi, ini tetapinya saja ada satu persyaratan yang untuk saya pribadi saya nggak mengatas nampakan relawan siapapun Cawagup Anies, kita akan oke dan kita akan gerak bareng tetapi kalau Cawagupnya itu Kaisang maka mohon maaf, saya secara pribadi menolak jadi, kalau dengan dari partai manapun, kita oke-oke saja terkecuali dengan Kaisang mohon maaf, saya, bukan kita saya yang menolak untuk hal yang semacam itu Dengan aman, Sohibul Iman, atau Bacawagup manapun dari partai manapun, kecuali Kaisang kenapa sudah dipatok seperti itu, Pak Gai, siapapun oke selain Kaisang? Ya, kalau kita mengikuti itu, artinya sama saja kita dengan mereka-mereka yang membuat politik dinasti di Republik ini berlangsung dengan demikian rupa dan itu kita seperti mengiakan, mengembalikan portret Indonesia di masa Pak Mohtar Lubis memberikan bidat kebudayaan tentang manusia Indonesia itu kan yang terjadi kemarin itu sementara dengan reformasi 98 itu yang kita tolak dan sebenarnya itu yang kita ingin bereskan Oke Pak Gai, tidak hanya PKS kemarin juga Bang Masinton ini Bang Masinton, ternyata PKS jadi mengusung Ani sebagai bakal calon gubernur setelah kemarin sempat ada beda persepsi ya kita kirain PKS ini sudah firm untuk mengusung Sohibul Iman Nah, sekarang bagaimana PDI Perjuangan setelah PKS mengatakan sudah jelas mengusung Anis Baswedan apakah PDI Perjuangan juga tetap tertarik untuk mengusung Anis Baswedan bersama, berkoalisi bersama dengan PKS? Ya, tentu masih sangat dinamis ya artinya bahwa uniknya kan seluruh partai politik di DKI Jakarta itu tidak ada yang memperoleh 20% atau di atas 20% perolehan kurusi DPRD daerah Jakarta jadi semua partai-partai politik tentu harus melakukan penjajakan dan komunikasi politik untuk bisa bekerja sama mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernurnya Nah, maka kami PDI Perjuangan kami melakukan proses penjaringan kemarin di PDI Perjuangan Jakarta melakukan proses penjaringan itu ada nama kader dari internal maupun juga kader dari eksternal seperti itu ya Nah, satu di antaranya itu ada nama Pak Anis Baswedan Nah, tentu kami kan juga sedang melakukan proses survei ya untuk di Jakarta sampai saat ini yang nanti akan kami jadikan sebagai sebuah bahan untuk melakukan komunikasi terhadap partai-partai politik lainnya Kemarin kan Bang Masinton bilang tanpa PKS, PDI Perjuangan, dan PKB itu bisa kok mengusung Anis di Pilgub Jakarta itu maksudnya apa Bang Masinton? Beneran mau atau tidak mengusung Anis? Bisa kan belum tentu mau ya? Ya, saya kan menjawab pertanyaan wartawan itu kalau PKS tidak mencalonkan Pak Anis gitu kan Nah, apakah PDI Perjuangan yang kami tahu adalah bahwa yang sudah mengumumkan Pak Anis itu pakai PKB Artinya, jika perolehan suara partai kursi PDI Perjuangan dan PKB digabungkan itu PDI Perjuangan ada 15 PKB di Jakarta ada 10 kursi kalau tidak salah itu sudah lebih dari cukup untuk mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur Nah, jadi jika PKS tidak mencalonkan Pak Anis ketika itu ditanyakan wartawan ke saya saya coba saya coba mensimulasikan bahwa PKB dan PDI sebenarnya cukup kira-kira seperti itu Secara hitung-hitungan kursi cukup ya? Tetapi kan ini lagi-lagi prosesnya kan masih berjalan panjang ya Oke Ini nanti sampai akhir bulan Agustus baru kita bisa tahu siapa yang akan didaptarkan dan partai-partai mana yang akan mendaptarkan calon gubernur maupun wakil gubernur ke KPU nantinya Oke Bang Hensat dengan resminya hari ini PKS mengumumkan bahwa mengusung Anis Baswedan dengan Sohibul Iman Apakah Anda melihat tarik ulur yang terjadi kemarin-kemarin itu manuver-manuver yang coba dimainkan oleh PKS itu sudah selesai tidak perlu diungkit lagi dan ini saatnya masuk ke babak baru yaitu menawarkan paket aman kepada partai-partai lain Apakah ini babak selanjutnya? Zelfia kalau kita mundur ke 2017 kejadiannya kayak gini nih PKS mengumumkan Mardani Ali Serah sebagai calon gubernur kemudian setelah itu ada deklarasi Sandiaga Uno Mardani Ali Serah kemudian nanti di ujungnya Anis Baswedan Sandiaga Uno jadi artinya kalau kita belajar ya dari perilaku PKS di 2017 ini belum end ini belum selesai belum di garis finish jadi artinya masih ada satu manuver lagi ini kan baru sampai tahap kalau di 2017 itu Sandiaga Uno Mardani Ali Serah nah ini kejadian nih Anis Baswedan Soe Buliman nanti kita lihat nih di ujungnya nih akan seperti apa gitu ya kenapa Anda memprediksi bakal ada satu manuver lagi Mas Hensat? iya akan ada satu manuver lagi yang tentu saja bisa melibatkan PKB atau bisa melebatkan PDI Perjuangan gitu ya karena kalau tanpa dua partai tersebut ya misalnya salah satunya aja belum cukup PKS nah kalau bersama dengan Soe Buliman ini pasti perhitungannya Pak Pimpin juga pasti paham bahwa suaranya gak bertambah tuh suaranya ada di situ aja jadi perlu PKB dan perlu PDI Perjuangan nah tantangannya adalah apakah PKB ya bersedia kembali bersama Anis Baswedan seperti Pilpres setelah ya setelah Caimin mengumumkan dirinya mendukung Pak Prabowo kemudian di sisi lain apakah kemudian PDI Perjuangan mau bersama Anis Baswedan ya bila kosongan aja jadi hanya dukungan biasa tidak mendapatkan jatah wakil gubernur kan itu adalah pertanyaan-pertanyaan tapi kalau belajar dari perilaku KS di 2017 maka ada satu manuver lagi yang akan dilakukan PKS di Jakarta ini oke bakal ada satu manuver lagi yang dilakukan PKS saya minta tanggapannya Kang Pipin tapi kita jeda terlebih dahulu pebersa peran-peran tak bisa kembali sesat lagi jadi cawaguknya Pak Anis sebelumnya Bapak jadi cawaguk tunggal dari PKS sekarang jadi cawaguk bagaimana apa komunikasi sama PKS sendiri dari awal gak ada masalah peristiwa biasa politik biasa apalagi di PKS biasa gak ada masalah artinya sejak awal yang sudah di putuskan bahwa ini sebenarnya Anis dengan Pak Sohibul bukan dari awal di calon sebagai penuh kalau itu tanyakan di masalah ini ya sudah komunikasi sama Pak Anis belum terkait saya dengar Pak Anis kan mau ke Spanyol Kang Pipin tadi kata Mas Hensat bakal ada manuver lagi dari PKS karena bisa jadi akan terjadi lagi perubahan pasangan Anis dengan Sohibul Iman karena belum tentu ini akan diterima oleh mitra koalisi PKS bagaimana Kang Pipin manuver PKS ke depan adalah door to door datang dari rumah ke rumah seluruh kader struktur PKS memastikan pasangan Anis menghaimu menang dan memastikan bahwa komitmen partai yang lain lebih khusus Nanti Nasdem dan menunda nanti juga PKB dan atau yang lain termasuk PDIP dengan segala hormat Bang Masintal mudah-mudahan juga bisa mengusung pasangan aman Anis Sohibul Iman ini pada November 2024 jadi bagi kami sekali lagi manuver utama kami adalah bagaimana memenangkan aman pada 2024 ada tanggapan baru dari Wasekjen PKB Kang Pipin yang mengatakan PKS ketika mengusung pasangan Anis Sohibul Iman ini seolah punya golden ticket untuk bisa langsung padahal kursi PKS itu belum cukup harus berkoalisi menjawabnya bagaimana Kang Pipin ini kan sebetulnya memang kursi PKS belum cukup tapi sudah berani mengusulkan paket Sohibul Iman dengan Anis atau Anis dengan Sohibul Iman ya karena kami juga sudah berkomunikasi dengan patai-patai yang lain dan patai lain sudah memberikan lampu hijau ya kepada pasangan Anis Sohibul Iman ini karena melihat dua karakter figur ini baik Pak Anis maupun Pak Sohibul Iman memiliki rekam bijak yang baik punya pengalaman yang baik di legislatif dan di eksekutif punya kredibilitas dan punya kapasitas serta berpotensi untuk saling melengkapi dan berpotensi untuk memenangkan pertarungan ke depan kami meyakini bahwa masyarakat Jakarta ini cerdas-cerdas melihat sosok Pak Anis Baswedan adalah sosok yang sudah memimpin Jakarta makanya kemarin suaranya tinggi ketika PKS dan di sisi lain Pak Sohibul Iman adalah seorang teknokrat bisa membangkitkan semangat kader PKS untuk bisa memenangkan pertanggungan di Jakarta bagi kami ke depan kami cukup serius untuk memastikan bahwa aman itu bisa berlayar sampai akhir dan kita akan memastikan bahwa segala rintangan yang tadi disampaikan oleh Bang Hensat bahwa ada kemungkinan perubahan dan sebagainya memang mungkin terjadi tetapi Allah sesuai dengan perasaan tahambanya kami yakin mudah-mudahan pasangan Anis Sohibul Iman ini bisa berlayar dan bisa memenangkan pilkada DKI ke depan baik Pak Geis apakah menjadi kekhawatiran buat relawan ketika Anis dipasangkan dengan Sohibul Iman yang menurut beberapa analisa politik itu akan tidak akan menambah basis masa Anis di Jakarta karena Anis sudah identik dengan PKS Sohibul Iman juga dari PKS jadi tidak akan ada basis masa baru untuk Anis Baswedan apakah ini menjadi kekhawatiran buat relawan Anis tidak ada kekhawatiran sama sekali ya karena secara elektrobilitas siapapun wakil Anis itu menurut saya tidak menambah suara juga tidak mengurangi karena Anis dengan rekam jejak 5 tahun kemarin di Jakarta itu juga sudah memberikan banyak bukti jadi tentang siapa menjadi wakilnya itu tidak menjadi faktor lah apakah Anis menjadi menang atau menjadi kalah itu tidak menjadi faktor menjadi faktor adalah Anis itu sendiri jadi dalam konteks itu kita ya berharap saja bahwa koalisi ini akan berjalan mulus dan sekarang ini kan warga-warga sendiri sudah dengan semangatnya sendiri melakukan gerakan dimana-mana itu deklarasi bukan relawan tapi warga ya di berbagai RW sudah melakukannya dengan sendirinya karena ada persoalan-persoalan yang mereka alami sekarang setelah di Jakarta pas kayak Pak Anis gitu jadi enggak enggak ada dalam konteks hidup Jakarta kayaknya enggak bahwa pengamat mengatakan semacam itu ya biasa lah karena kan mereka melihat dari sisi yang mereka bisa lihat di daerah-daerah lain tapi kalau konteks Jakarta itu masyarakatnya urban dan lebih kepada persoalan apa yang mereka butuhkan dan ada kritis semua di sana oke baik Mas Hansat kembali ke Anda dengan dukungan PKS ke Anis ini akan membuat Anis lebih mudah untuk mendapatkan dukungan dari partai-partai lain atau justru Anis akan tersandra karena PKS sudah menawarkan paket aman Anis Sohibul Iman yang mau tidak mau ini akan menjadi pertimbangan calon-calon partai yang akan berkoalisi kan ya Mbak Zilki ya gini kalau sekarang Anis Sohibul Iman ini Henry Satrio juga setuju banget sebagai akademisi para Madinah karena dua-duanya kan rektor saya ini Sohibul Iman menjadi rektor para Madinah Anis juga tapi kan kalau secara kasat mata koalisi yang tidak membuka atau sebuah paket yang tidak membuka komunikasi menawar-menawar dengan partai lain ini akan sulit terhujud juga sehingga pasti akan ada satu manuver lagi mengacu kepada manuver 2017 entah apakah Anis Baswedan dengan Sohibul Iman tetap menjadi atau dengan wakil gubernur yang lain dan PKS kembali mendapatkan posisi sebagai ketua timpemenangan waktu itu juga begitu Anis, Sandi ketua timpemenangannya Mardani Alisera nah sampai hari ini kan memang masih jauh juga perjalanannya PKB itu masih dalam tahap wilayah Jakarta jadi belum masuk ke DPP demikian pula dengan PDI Perjuangan kalau PDI Perjuangan tidak bersama Anis Baswedan artinya PDI Perjuangan akan bersama Golkar dan Gerindra karena sulit juga buat PDI Perjuangan membentuk koalisi sendiri karena Perindo dan P3 itu hanya satu kursi satu kursi jadi kalau tadi pertanyaannya apakah kemungkinan Anis Baswedan tersandera kalau menurut saya Anis Baswedan akan melakukan apapun untuk berlayar sehingga kalau kemudian dengan paket aman ini tidak bisa menambah koalisi untuk memenuhi jumlah minimal kursi maka akan dilakukan manuver-manuver supaya dia bisa berlayar nah saya kan pernah mengatakan di Metro TV saya tidak menemukan alasan kenapa rezim atau penguasa membiarkan Anis Baswedan kartunya hidup lagi di Pilkada Jakarta karena itu bisa membuat dia punya peluang di 2020 2019 nah kalau sampai hari ini sebetulnya peluang belum ada tapi belum terbuka jadi pasti perlu ada beberapa langkah maju ke depan yang dilakukan oleh aman ini untuk bisa memastikan Anis Baswedan bisa berlayar karena tidak mudah memaksakan sebuah paket di awal dan kemudian mempersilahkan yang lain ikutan walaupun elektabilitas Anis Baswedan memang tinggi akan sangat baik bila kemudian PKS bisa mendapatkan kerjasama atau dukungan dari PDI Perjuangan dan PKB buat Anis Baswedan harusnya bisa lebih berkolaborasi fleksibel tidak berkata karena dia berlayar ya oke Bang Masinton kami mendapatkan informasi bahwa elit PDI Perjuangan sebetulnya sudah bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar dalam konteks pembahasan soal Pilkada Jakarta nah dengan munculnya ada informasi baru bahwa PKS ini sudah mengusung Anis dengan Sohibul Iman ada paket aman ini apakah ini akan membuat PDI Perjuangan yang sebetulnya sudah tertarik mengusung Anis bersama dengan PKB jadi agak pikir-pikir agak susah untuk membangun mitra koalisi karena dipatok sudah ada paket aman yang ditawarkan oleh PKS ya tentu setiap partai politik kan memiliki strategi masing-masing ya termasuk tadi apa yang dilakukan oleh teman-teman PKS nah tentu komunikasi antar partai politik itu kan perlu dilakukan secara intensif ya sehingga nanti bisa dibangun kesepemahaman bersama begitu ya artinya bahwa hari ini saya membaca situasi politik yang masih sangat dinamis tadi kalau mengutip dari Pak Henry pilkada 2017 lalu itu juga siapa yang dideklarasi dan kemudian siapa yang didaftarkan ternyata kan juga bisa berbeda seperti itu artinya bahwa komunikasi dan dinamika politik di Jakarta dimana partai politik tidak satu pun yang memenuhi syarat perolehan kursi 22 kursi tadi ya untuk mencalonkan secara sendiri sebagai partai politik maka komunikasi antar partai politik untuk bisa bekerjasama mengusung bersama-sama nantinya itu akan menjadi sangat menentukan ke depannya apalagi ini kan prosesnya kita masih menunggu sampai di akhir bulan Agustus nanti pendaptarannya jadi kita itu masih bisa melihat bahwa segala sesuatu yang masih sangat dinamis dan bisa berubah tentunya nah bagi kami tentu kejutan-kejutan apa yang akan terjadi jelang pendaftaran pilkada di Jakarta khususnya terima kasih ya Bang Masinton Pak Geis kemudian Kang Pimpin dan juga Mas Hensa terima kasih sudah bergabung bersama kami di perantai besari ini